Bismillah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah masker dengan menggunakan infinite painter pertama, caranya masukkan terlebih dahulu gambar itu maskernya ya kita masukkan terlebih dahulu maskernya, masukkan lapisan posisikan center ya, artinya di tengah canvas ya, posisi tengah setelah masuk, kemudian kita tambahkan layer baru kita aktifkan bagian settingan, ataupun di jangka ini aktifkan simetri dan jangan lupa, bagian settingan ini kita kunci dan potong ya kunci dan potong, nah ini untuk tampilan awal seperti ini tapi kita kunci, disini kita klik bagian atas kiri kita klik, kemudian kita kunci dan kita aktifkan juga potong ya, nah setelah itu kita coba menggunakan brush fine tip pen ya, menggunakan ball pen, pilih fine tip pen ya, kita coba mendesain maskernya ya, kita ikuti alur maskernya mulai dari bagian ini jadi, kita kan telah menikmati ya kita sambungkan ujung-ujungnya ya karena nanti kita akan mewarnai bagian ujung-ujungnya ini ya setelah jadi seperti ini langkah berikutnya kita akan mewarnai bagian isinya ya ataupun filenya kita coba dengan warna yang lebih terang ya ya kita pilih settingan kemudian pilih isi ya kemudian kita klik di sini tahan klik tahan klik tahan ya setelah jadi ya kita klik selesai ya Hai ataupun bagian ini juga kita warnanya juga ya bagian pinggir-pinggir ini jika sudah ini satu lagi belum ya ini ternyata tidak mengikuti ya jika sudah langkah berikutnya kita selesai klik selesai kemudian tambah layer yang baru klik Nah setelah itu kita pilih klip ya langkah berikutnya kita gelapkan warnanya ya turunkan sedikit supaya ada kelihatan lebih gelap Hai kurang lebih seperti ini ataupun agak gelap lagi ya setelah itu kita pilih berasnya yang penyemprot ya kita pilih yang Hai misalnya Hai nah disini banyak pilihan ya Hai coba kita pilih yang yang spray paint ya oke kalau sudah kita coba nah seperti ini ya Hai nah kita tambahkan sedikit efek bayangan Hai ya langkah terakhir kita hapus yang aslinya ya gambar aslinya kita hapus kemudian kita lengkapi kemudian kita tambahkan efek titik 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 ya Hai pada bagian ini Hai kucing-kucingnya Hai atau kita gunakan warna lain ya warna yang ini saja kita coba brushnya nah kita ganti dulu model tekstur bisa pakai ini ya standar grid setelah itu kita warnanya ganti dengan warna ini kita kecilkan dulu ya brushnya kemudian kita coba hai 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 seperti ini kurang besar lagi mungkin ya Nah kita taruh di klipnya ya Nah agar dia tidak berubah hai 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 ya seperti itu sudah jadi silakan dicoba ya Terima kasih oke